Demi menghindar dari sepeda motor yang tiba-tiba berhenti, sebuah mobil mewah terbalik usai menabrak pohon di Medan Sumatera Utara. Pengemudi mengalami patah tangan langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Mobil mewah ini mengalami kecelakaan tunggal usai menabrak sebuah pohon di Jalan Gatot-Sumroto, Medan pada Kamis Malam. Mobil mengalami rusak berat di bagian depan dan belakang. Kejadian bermula ketika mobil melaju dari arah Simpang Jalan Ringrot menuju Jalan Helvetia. Saat melintas Jalan Gatot-Sumroto, seorang pengendara motor tiba-tiba berhenti. Seketika pengemudi mobil batik setir dan hilang kendali menabrak pohon hingga akhirnya mobil terbalik. Jadi adik kan jalan dari Simpang, jalan dari Simpang mau kemari bang. Dari yang 40, ada kereta berhenti tiba-tiba. Nah, jadi dia buang ngerim lah bang, ngerim-ngerim dadak, buang kiri anak berat pohon itu. Jadi kondisi korban besar? Di rumah sakit, tangannya aja bang. Pengemudi mobil mengalami luka di bagian tangan dan wajah, serta patah di bagian jari tangan. Dan kini masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Sementara itu, petugas dibantu warga berhasil mengevakuasi mobil dan langsung dibawa ke Moposek Medan Helvetia. Dari Medan Sumatera Utara, Andi Palapakarahab, AINUS melaporkan. Sementara Utara, Andi Palapakarahab, AINUS melaporkan.